Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Merahman 70. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tema yang berjudul Tiga Dosa Nabi Ibrahim As Yang Tidak Diketahui Sebelum video dimulai, alangkah baiknya berlangganan terlebih dahulu, yakni dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, agar mendapatkan pemberitahuan dan mengkonsumsi materi yang bermanfaat dan video yang update dan menarik. Terima kasih. Tahukah Anda? Selama masa hidupnya, Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan tiga kebohongan. Berikut ini kebohongan-kebohongan Nabi Ibrahim. Kebohongan pertama Orang-orang kafir Babylonia memiliki hari besar yang mereka rayakan tiap tahun di alun-alun kota. Ketika hari raya itu tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam diajak oleh ayahnya untuk menyaksikannya. Namun, ia tidak mau mengikutinya dengan alasan sakit, seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala pada Ishafaat 88-89. Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang, kemudian dia, Ibrahim, berkata, Sesungguhnya aku sakit. Nabi Ibrahim alaihissalam membuat alasan itu untuk melancarkan rencananya menghancurkan berhala-berhala yang akan ditinggalkan saat semua orang menghadiri perayaan besar tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menghancurkan semua berhala dengan kapak, kecuali berhala yang terbesar. Dia kemudian meletakkan kapak di tangan berhala terbesar tersebut. Kebohongan kedua syetelah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala, kecuali yang terbesar. Dan meletakkan kapak di tangan kanan berhala terbesar itu, masyarakat yang baru kembali dari perayaan kaget melihat sesembahan mereka hancur. Mereka berkata, Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim. Al-Anbiya, 59. Kemudian di antara mereka ada yang berkata, Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencelah, berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Al-Anbiya, 60. Menurut Ibnu Masud, mereka yang menunjuk bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pelakunya adalah mereka yang pernah mendengar Nabi Ibrahim berkata, Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Al-Anbiya, 57. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dibawa dan disidang. Setelah berkumpul, mereka bertanya, Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia, Ibrahim, menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Al-Anbiya, 62-63. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata seperti itu agar mereka segera menjawab bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara, Hingga akhirnya mereka mengakui bahwa patung-patung itu hanyalah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kebohongan ketiga pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya, Sarah, datang ke suatu tempat yang dikuasai seorang Fir'aun zalim untuk menetap sementara di sana. Fir'aun itu diberitahu oleh ajudannya bahwa ada seorang lelaki yang tinggal bersama wanita yang sangat cantik jelita. Fir'aun tersebut mengutus utusannya untuk menemui Ibrahim. Sang utusan bertanya, Siapakah wanita yang tinggal bersamamu? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, Dia adalah adikku. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Sarah dan berkata, Wahai Sarah, di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman kecuali aku dan kamu. Dan di depan sana ada seseorang yang datang dan bertanya kepadaku tentang dirimu. Maka aku katakan padanya bahwa kamu adalah adikku. Oleh karena itu, janganlah kamu katakan yang lain selain yang aku katakan. Maksud ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan bahwa Sarah adalah adiknya adalah saudara seagama, Uhtun fit di'in. Sedangkan maksud, di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman kecuali aku dan kamu, adalah tidak ada pasangan mu'min lain selain aku dan kamu. Alasannya adalah, karena Nabi Lut alaihissalam pada saat itu juga beriman, sama seperti mereka. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut sejarawan, Fir'aun dalam kisah tersebut merupakan saudara dari Ad-Dahak, Fir'aun yang sangat terkenal kezalimannya. Fir'aun tersebut bernama Sinan bin Ulwan bin Ubaid bin Awj bin Imlak bin Lawas bin Sam bin Nuh. Sedangkan riwayat Ibn Hishyam dalam kitab Etijan, menyebutkan, Fir'aun tersebut adalah Amru bin Umrul Kois bin Mailpon bin Sabah. Sebagaimana hal itu tertera dalam Sahih Muslim nomor 4371. Dan telah menceritakan kepadaku, Abu At-Tahir telah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Wah telah mengabarkan kepadaku, Jarir bin Hazim dari Ayub As-Saftiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah s.a.w. telah bersabda. Sesungguhnya Nabi Ibrahim a.s. tidak pernah berdusta sama sekali, kecuali pada tiga kali kesempatan saja. Dua kali dusta yang berkaitan dengan Zat Allah, yaitu ucapan Nabi Ibrahim yang berbunyi, Sesungguhnya aku sakit, Ksh Safa'at 89. Dan ucapannya yang berbunyi, tapi berhala yang paling besar inilah yang telah melakukannya. Al-Anbiya, 63, serta dusta tentang Siti Sarah yang ceritanya sebagai berikut, Pada suatu ketika Nabi Ibrahim a.s. beserta istrinya yang cantik, Siti Sarah, pergi ke suatu wilayah yang dikuasai oleh Raja yang kejam. Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, Wahai istriku, ketahuilah jika Raja yang kejam itu bahwa kamu adalah istriku, tentu ia akan membunuhku dan merebutmu dariku. Oleh karena itu, jika ia bertanya kepadamu, maka katakanlah kepadanya bahwa kamu adalah saudara perempuanku dan kamu memang saudara perempuanku seagama, sama-sama Islam, dan lagi pula di bumi ini tidak aku temui seorang Muslim kecuali aku dan kamu. Ketika Nabi Ibrahim dan Siti Sarah memasuki wilayah Raja yang kejam itu, maka seorang punggawa kerajaan melihat Siti Sarah. Kemudian punggawa kerajaan tersebut melaporkan hal itu kepada Rajanya yang lalim. Wahai Tuan Paduka Raja, sesungguhnya saya melihat seorang wanita datang ke wilayah kekuasaan Paduka Raja dan sepertinya tidak ada seorang pun yang pantas memiliki wanita tersebut selain Paduka Raja. Akhirnya Raja Lalim itu mengutus para punggawa kerajaan untuk menemui Siti Sarah sekaligus membawanya ke Istana Sang Raja, sedangkan Nabi Ibrahim segera melaksanakan salat dan berdoa kepada Allah demi keselamatan istrinya, Siti Sarah. Tetapi, tiba-tiba tangannya terasa terbelenggu dengan kuat. Lalu Raja Lalim itu memohon kepada Siti Sarah seraya berkata, Wahai wanita cantik, Berdoalah kepada Tuhan agar dia membebaskan tanganku dan aku berjanji tidak akan berbuat keji kepadamu. Lalu Siti Sarah pun berdoa kepada Allah agar membebaskan tangan Raja itu. Tetapi, begitu terlepas, ternyata Raja itu ingin menjamahnya lagi, hingga tangannya terasa terbelenggu lebih kuat lagi dari yang sebelumnya. Kemudian Raja Lalim itu memohon kepada Siti Sarah untuk berdoa seperti permohonan yang sebelumnya. Tetapi, begitu terlepas, ternyata Raja itu ingin menjamahnya lagi, hingga tangannya terasa terbelenggu lebih kuat lagi dari yang pertama dan yang kedua. Lalu Raja Lalim itu berkata kepada Siti Sarah, Wahai wanita cantik, Berdoalah kepada Tuhan agar dia membebaskan tanganku dari belenggu ini. Demi Tuhan, aku berjanji tidak akan pernah lagi berbuat keji kepadamu. Kemudian Siti Sarah pun berdoa hingga tangan Raja itu terbebas dari belenggu tersebut. Setelah itu, Raja pun memanggil Punggawa kerajaan yang telah membawa Siti Sarah seraya berkata kepadanya, Hai Punggawa, Ketahuilah bahwa wanita yang kamu bawa kepadaku itu adalah setan dan bukan manusia. Oleh karena itu, bawalah ia keluar dari wilayah kekuasaanku dan berikanlah hajar kepadanya sebagai pelayan. Rasulullah bersabda, Lalu Siti Sarah pergi dari istana Raja itu dengan berjalan kaki. Ketika Nabi Ibrahim melihatnya, maka ia pun langsung menyambut dan mendekati seraya berkata, Bagaimana keadaanmu? Siti Sarah menjawab, Alhamdulillah. Aku baik-baik saja. Allah pun telah menghalangi tangan Raja yang lalim itu untuk menjamahku dan ia pun memberiku seorang pelayan. Abu Hurairah berkata, Iya, hajar, itu adalah ibu kalian wahai Bani Maya Sama'a. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe.